Halo teman-teman, selamat datang lagi ke Dimakinsan Bagus Koro Kali ini sesuai janji gue, gue bakal ngasih tau kira-kira fasilitas apa aja yang gue dapetin kalo misalnya kerja di tambang Jadi gini teman-teman, yang kerja di tambang itu adalah salah satu kerjaan yang menurut gue oke banget untuk masa sekarang Jadi karena tambang di Indonesia ini masih oke, tapi emang kalo misalnya kalian lihat beberapa tahun lagi Bisa dibilang namanya tambang itu, dia terbatas karena bukan hal yang bisa diperbarui ya teman-teman Tapi sampai sekarang Indonesia masih banyak banget membutuhkan dari pertambangan teman-teman Bukan hanya Indonesia tapi dunia, jadi ini adalah salah satu yang menguntungkan ataupun jurusan yang menguntungkan Nah bicara menguntungkan kira-kira kerja di tambang enak gak? Berhubungan dengan enak atau enggaknya, kalian bakal tau fasilitas apa aja yang kalian dapetin Kalo misalnya kalian kerja di tambang, gue bakal ngasih bocoran, bener-bener bocoran, jadi jangan kalian skip Ini bocorannya adalah tentang apa sih fasilitas yang kalian dapetin entah kalian sebagai staff Entah kalian sebagai non-staff, teman-teman, operator, mekanik, dan sebagainya Langsung aja kalian nonton dan juga jangan di skip videonya, oke Oke teman-teman, jadi kembali lagi kita akan ngebahas tentang fasilitas Fasilitas apa aja biasanya kalo ditambang, untuk non-staff sama staff biasanya tetep dapet tiket pesawat bila kalian yang domisili di luar dari tambang teman-teman Jadi tiket pasti ada Nah yang kedua, kalo staff dan non-staff, staff itu biasanya dapet pengantaran termasuk ke travel teman-teman Misalnya dari bandara ke site, terus dari site ke bandara Non-staff gak ada, tapi non-staff pun bisa nebeng kalo misalnya tiba-tiba staff ada yang cuti di waktu yang bersamaan Ya jadi tetep ada bantuan, cuma emang gak dianggarkan untuk travelnya teman-teman ya Tapi di setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda Ya jadi tergantung perusahaan, tapi hampir sebagian besar seperti itu Nah terus untuk di cuti, cuti ini di semua perusahaan berbeda-beda teman-teman Kalo di tempat gue yang sebelumnya, untuk di staff itu di 6-2, 6 minggu kerja, 2 minggu libur, dan di non-staff itu 8-2 Saya lupa, dulu tuh soalnya gue tuh awal-awal tuh 9-3, non-staff 12-2 Kemungkinan besar non-staff masih 12-2, ataupun kurang lebih 3 bulan ya 3 bulan, 2 minggu libur teman-teman Kayak gitu bedanya kalo untuk di fasilitas cutinya Nah terus kira-kira apalagi sih yang didapetin pertama kesehatan teman-teman Kesehatan itu mempunyai pagu yang berbeda untuk rawat jalan Tapi kalo misalnya dia rawat inap, dia itu gue gak tau sih Kayak besarnya berbeda-beda, cuma ada yang emang bener-bener meng-cover semuanya Kalo misalnya kalian harus emang rawat inap di suatu rumah sakit Kayak gitu kebijakannya Jadi kalo kalian yang punya keluarga, misalnya istri, sampai anak ketiga Itu bakal dibantu sama perusahaan Jadi fasilitasnya oke banget ya teman-teman ya Nah kalo misalnya kalian punya, baru punya anak Kayak melahirkan itu tetep ditanggung Teman-teman ada pagunya, jadi kalian yang punya suami orang tambang Ataupun kalian orang tambang dan punya istri Kalian cukup lumayan tenang lah Karena ada beberapa fasilitas yang diberikan perusahaan untuk melahirkan Termasuk untuk kesehatan dari anak-anak kalian sampai anak ketiga Nah selanjutnya adalah kira-kira bedanya setelah paman non-staff Untuk di mes teman-teman Tempat tinggal, tempat tinggal non-staff itu gak dapet sama sekali Tapi kecuali di dalam tambang ya Yang mesnya di dalam tambang Kalo mesnya di luar tambang kemungkinan besar Non-staff itu gak dapet Tapi staf itu dapet teman-teman ya Dapet mes Nah dapet mes ini Ya sebagai layaknya mes Biasanya isinya dua orang dalam satu kamar teman-teman Jadi ya kalian harus biasa untuk Berbau dengan orang-orang lain dalam satu kamar Jadi kalo kalian yang biasa dengan Sendirian di kamar Kalian gak bisa karena Biasanya dapet dua Kecuali kalian jabatannya sudah tinggi mungkin Satu orang ya dalam satu kamar gitu ya Oke yang lanjut Abis itu dari Terus ada pagu seperti kesehatan yang lainnya Termasuk kaca mata Teman-teman itu ada pagunya Terus sebagainya itu bisa kalian cek Untuk pagu kesehatan Ataupun adanya fasilitas yang diberikan perusahaan Berupa kesehatan jaminan kesehatan teman-teman Kalian juga tetap didaftarkan BPJS Tapi biasanya untuk pekerja tambang Kalo memang Kalo BPJS kan sedikit lama ya Prosesnya ataupun ngantri Sebagai macamnya Itu sudah kalian tidak perlu kalian pikirkan lagi Jadi kalian tinggal masuk Nanti bisa dirembus Atau bisa diklaim Untuk pengembalian uang yang pernah kalian pakai Ataupun kalian pernah gunakan Oke selanjutnya adalah Seperti apa Jadi kita ngebahas tentang tiket pesawat tadi Tiket pesawat itu adalah yang namanya Ada PO sama POH Jadi nanti sistemnya adalah gini Kalo misalnya kalian dari Originnya itu misalnya di Bandung Jadi tiket dari Kalimantan ke Bandung berapa Nah kalo misalnya kalian gak pergi ke Bandung Misalnya mau ke Jakarta Atau mau kemana Yang penting itu dibawah Dari harga tiket kalian ke Bandung Ataupun ketujuan kalian Rumah kalian Itu kalian bebas Tapi kalo misalnya beda Misalnya di Bandung ini 1,5 Teman-teman dari Kalimantan Nah tiba-tiba Kalo misalnya kalian Wah mau kembali nih Harganya misalnya sampai 2 juta gitu Nah sisanya dari 1,5 500 ribu kalian bayar Jadi kalian nanti tinggal sisa Tinggal bayar sisa dari harga tiketnya Kayak gitu Untuk pesawat teman-teman Selain itu Kualitas apa aja yang kalian dapetin Kalo kalian dapet mask Kalian bisa dapet free laundry Teman-teman ya Jadi kalian mau laundry Sebanyak apapun Kalian bisa di laundryin Jadi oke banget Jadi kalian bener-bener langsung cuma kerja aja Terus yang selanjutnya adalah Makan ya teman-teman Kalo kalian di mask Kalian makannya 3 kali Pagi, siang, dan juga malam Tapi kalo misalnya kalian emang gak di mask Entah dia non-stop atau stuff Teman-teman Jadi kalo misalnya gak di mask itu Dia dapet makannya hanya di Siang teman-teman Kalo emang ada yang dapet shift malam Cuma di malam Intinya Bagi 2 yang biasa di mask itu ada Di pagi sama malamnya itu gak ada Jadi cuma ada di siang Cuma dapet 1 kali makan aja Itu bedanya kalo misalnya kalian tinggal di mask Sama gak di mask Oke selanjutnya Fasilitas apa lagi Fasilitasnya sebenernya Gak terlalu Banyak yang untuk Di bidang-bidang yang Ibatnya besar-besar Itu hampir semua perusahaan sama teman-teman Tapi biasanya perusahaan ini mempunyai Fasilitas berupa olahraga Teman-teman Jadi Untuk yang masknya di luar Ataupun di dalam tambang Biasanya tetep ada olahraga Yang itu disediakan dari perusahaan Teman-teman Jadi kalian emang Bisa Ibatnya bisa meluat yang keringat Ataupun gak cuma kerja doang Gitu ya Ya kesehatan itu Ataupun sorry Olahraga itu Biasanya ada Foodshall Ada mini soccer Ada badminton Ada basket folly Itu tergantung perusahaan kalian Menyediakannya apa Cuma hampir di semua perusahaan tambang itu Menyediakan fasilitas Kesehatan berupa olahraga Teman-teman Entah apapun itu Bidang olahraganya Biasanya perusahaan Menyediakan hal Seperti itu Oke Misalnya itu aja sih Sebenarnya fasilitas yang bisa kalian tahu Dan catatan dari gue Semua fasilitas itu Akan berbeda-beda Dari setiap Perusahaan teman-teman Jadi kalian tidak bisa Mengotak-kotakan Bahwa semua perusahaan itu Sama Fasilitasnya sama Yang jelas adalah Kalau misalnya Di semua perusahaan itu Mempunyai fasilitas Fasilitas yang oke-oke Teman-teman Dan juga bisa mendukung Kalian kerja Sehingga kalian Tidak stres kerja Ataupun Mengurangi tekanan Stres yang kalian dapetin Saat kalian berkerja Teman-teman Oke Segitu aja dari gue Kalau kalian suka Kalian tinggal like Comment Dan juga subscribe channel gue Dan kalau kalian Pengen nanya Seputaran Fasilitas-fasilitas apa aja Kalian Langsung aja Tulis di kolom komentar Dan kalau misalnya Nanti gue Nggak bales Gue bakal balesnya Via video Jadi kalian Jangan lupa Subscribe channel ini See you The next content Bye-bye Bye 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 Bye